Sejalan dengan program elektrifikasi yang tengah digenjot pemerintah, Yamaha Vietnam meresmi merilis motor listrik Neo S di awal tahun 2023 ini. Kehadiran motor ini cukup mengejutkan karena memiliki harga jual yang lebih murah daripada Yamaha N-Max. Seperti apa kecanggihannya? Simak yuk video selengkapnya yang berikut ini. Seperti diketahui, motor ini wujudnya telah terugah pada awal 2022 lewat motor konsep Neo yang mengambil basis dari E02. Dibandingkan dengan Yamaha E01, Neo ini lebih ringan dengan bobot 98 kg dan mengusung baterai swept. Artinya, motor listrik terbaru Yamaha ini setara dengan bobot skutik entry-level semacam Mio atau Bit. Versi produksi yang diberi nama Neo S rupanya masih mempertahankan desain emote dengan roda ukuran 13 inci di depan dan di belakang seperti N-Max. Sementara lampu depannya terlihat seperti sebuah mata robot dengan lampu belakang model melayang. Kita beralih ke bagian fiturnya. Motor listrik ini telah memiliki Y-Connect yang bisa koneksi ke smartphone. Lalu ada juga power outlet, power mode SID, dan ECO. Serta sudah pakai K-Less alias Smart Case System. Perihal dapur pacunya, motor listrik ini mengusung Dynamo 2nd Generation YPU Electric Motor. Speknya air cool brushless 2,3 kW. Jika kalian mengisi daya baterainya, membutuhkan waktu sekitar 8 jam dan bisa menempuh jarak hingga 72 km dalam kondisi konstan. Kemudian bicara soal harga. Yamaha Neo S ini dijual Rp 50 juta. Artinya masih lebih murah dari N-Max tipe tertinggi ya guys. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!